Hai, selamat datang kembali di rumah 23. Hari ini kita akan melihat rumah second bergaya Bali Modern di kawasan The Avani, BSD City. Merupakan tipe hunian dua lantai yang dibangun di atas lahan seluas 225 meter persegi. Nah, buat kalian yang mungkin belum mengetahui lokasi percis dari Avani, lokasi Avani ini berdekatan dengan kampus Atma Jaya, kawasan The Icon, dan klaster Kaspia, BSD City. Aksesnya cukup mudah, bisa melalui jalan BSD Grand Boulevard, jika kalian dari Raya Serpong, di mana nantinya kalian akan menemukan sekolah sinarmas dan pintu masuk ke kawasan Debris dan Office Park. Lalu kalian akan menemukan satu perempatan lampu merah, bisa ambil kanan menuju ke Jalan Damai Foresta. Nah, dari situ kalian tinggal lurus terus hingga ketemu rauh nombak besar dan logo dari Avani, BSD City. Rumahnya terletak di dalam klaster Desna, yang di mana merupakan klaster terdepan di kawasan Avani, BSD City. Klaster Desna ini menawarkan hunian Bali Modern, terdiri dari kafling siap bangun dengan variasi pilihan unit rumah yang beragam. Klasternya juga dilengkapi dengan pedestrian walk dan jogging track yang mengelilingi klaster dengan pemandangan sungai Cisadane. Nah, untuk fasilitas kebugaran lainnya, sudah menjadi ciri khas dari sinarmas land sebagai developer untuk memberikan yang terbaik dengan menghadirkan The Avani Clubhouse yang super besar dengan fasilitas lengkap. Mulai dari private lounge, kolam berenang anak dan dewasa, fitness center, dan taman bermain anak-anak. Oke, sekarang kita lihat lebih detail penampakannya dan seperti apa layout rumahnya. Dimulai dari fasad rumahnya, satu hal yang menarik dan menjadi ciri khas, ada pada desain atapnya yang dibuat miring sesuai dengan tren desain saat ini. Ini juga yang membuat tampak rumahnya menjadi lebih besar dan elegan. Pada bagian depan rumahnya, dijumpai banyak sekali jendela aluminium, baik di lantai 1 dan di lantai 2, yang dikombinasikan dengan satu dinding aksen yang dibuat menyerupai panel kayu dengan tali air horizontal. Bagian depannya, kalian akan menemukan juga dua pintu masuk ke dalam rumah. Satu pintu servis yang terdapat di depan karpot dan satu lagi merupakan pintu masuk utama. Karpot mobil yang disediakan hanya cukup untuk satu mobil. Nah, kalau kalian merasa kurang, masih terdapat tempat untuk menambah karpot mobil, tentunya dengan sedikit mengorbankan taman di depan rumah. Oh iya, rumah ini memiliki dimensi covering yang berukuran 9x25. Jadi, untuk menambah satu karpot mobil tambahan, kalian masih bisa mendapatkan taman depan yang cukup besar. Nah, di balik pintu masuk utama, kita langsung disuguhkan dengan panel jendela kaca aluminium yang besar dengan pemandangan taman yang membentang luas. Rumah ini tuh penuh dengan bukaan jendela kaca aluminium, di mana ini merupakan poin plus supaya kalian bisa mendapatkan cukup cahaya alami di siang hari, serta menjaga kelembaban udara di dalam ruangan. Ruang utamanya berbentuk persegi panjang. Desainnya plong tanpa sekat dengan konsep terbuka yang menyatukan antara ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Nah, lantai dari ruang utama diberikan keramik yang berukuran 50x50. Di bagian dapurnya sudah disediakan satu meja dapur yang dicor beton, dan untuk finishingnya sudah dilapisi dengan keramik pada top meja dan dinding. Selain itu juga, sudah disediakan satu kitchen sink. Nah, di area dapur ini kita akan menemukan dua buah pintu, di mana kedua pintu tersebut merupakan pintu servis untuk keluar ke halaman depan rumah, dan yang satu lagi merupakan akses menuju ke area servis, kamar tidur, dan kamar mandi pembantu. Secara keseluruhan, area ruang utama ini cukup besar, ditambah dengan panel jendela kaca aluminium yang terintegrasi dengan taman, membuat suasana dari ruang keluarga menjadi lebih hangat dan terasa homie. Nah, dengan adanya taman yang luas, rumah ini memberikan keleluasaan bagi penghuninya untuk menambah luas bangunan maupun menciptakan ruangan baru atau mungkin tambahan kamar tidur pada masing-masing lantai. Nah, untuk akses ke taman belakang dapat melalui satu pintu kaca aluminium yang diletakkan percis di samping pintu servis. Seperti yang kalian lihat, tamannya ini luas. Kalau dihitung, total panjang taman secara keseluruhan mungkin ada di kisaran 13-14 meter. Tempat servis areanya itu dibuat sangat simpel. Tepat di belakang pintu dapur diletakkan area cuci, di mana pada dindingnya sudah disediakan pipa air bersih, serta pada lantainya juga sudah disiapkan lubang pembuangan. Nah, dari area cuci pakaian, terdapat satu kamar mandi pembantu dan kamar tidur pembantu. Posisi ruang servisnya juga dibuat terbuka dan berhadapan dengan taman. Jadi, sirkulasi udaranya tetap terjaga dan menjaga suhu ruangan agar tidak panas di siang dan malam hari. Nah, ukuran kamar tidur pembantunya juga tergolong standar dengan bukaan jendela kaca yang langsung menghadap ke arah taman rumah. Sedangkan untuk tempat cuci jemur pakaian, masih terdapat lahan kosong di belakang kamar tidur pembantu yang bisa kalian manfaatkan sebagai area jemur pakaian. Sekarang, kita menuju ke kamar tidur pertama di dalam rumah ini. Posisinya berada di antara ruang keluarga dan pintu masuk utama. Kamar tidur tamu desainnya dibuat kotak dengan ukuran panjang kali lebarnya ada di angka 3x3 meter. Jendela kaca yang disediakan juga lebar-lebar menggunakan frame aluminium, namun tidak semuanya bisa dibuka ya. Nah, di atas pintu masuk juga sudah disediakan instalasi AC, jadi kalian hanya tinggal perlu membeli unitnya saja dan bisa langsung dipasang tanpa perlu membobok dinding kamar. Untuk kamar mandi tamu diletakkan tepat di samping kamar dan ruang keluarga. Ini modelnya yang rata dengan lantai ya, bukan yang model tangga turun seperti kebanyakan rumah pada umumnya. Dinding dan lantai pada kamar mandi tamu, kalian sudah mendapatkan tipe keramik dengan warna natural dengan dua kombinasi warna. Pada bagian lantai diberikan warna sedikit gelap, sedangkan pada dinding warnanya lebih terang. Untuk sanitari yang didapatkan mereknya Toto, tepat di bagian atas shower disediakan satu jendela kaca aluminium yang membuat kamar mandi ini tetap terang di siang hari. Nah, di atas wastafel juga sudah diberikan satu cermin, jadi kamar mandi ini sudah cukup lengkap, kalian tinggal menambahkan kabinet wastafel dan partisi kaca pada bagian shower. Nah, di bawah tangga menuju ke lantai dua, terdapat space kosong yang lumayan besar dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang. Tangga menuju ke lantai dua sudah dilengkapi dengan railing tangga yang terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu. Ukurannya juga terborong pas dengan bijakan yang juga nyaman di kaki. Nah, pada bagian bordes tangga terdapat satu jendela kaca aluminium yang tinggi. Dengan ketinggian dan lebar bordes pada area tangga ini, desainnya sangat baik dan memudahkan kalian untuk menaikkan spring bed berukuran besar ke lantai dua. Kamar tidur anak di lantai dua memiliki dimensi ukuran yang sama dengan kamar tidur tamu di lantai satu. Nah, pada bagian depannya juga terdapat jendela kaca dengan frame aluminium yang memiliki bukaan ke arah pekarangan depan dan taman. Tipe lantai yang digunakan merupakan tipe keramik yang berukuran 50x50. Dan tepat di atas pintu masuk juga sudah disediakan satu instalasi AC. Jadi, kalian tinggal perlu membeli unitnya saja. Nah, pada kamar mandi anak, desainnya dibuat lebih berwarna. Nah, pada bagian dinding kamar mandi diberikan tile dengan motif vertikal. Sedangkan pada bagian lantainya diberikan tipe keramik yang pemasangannya berbentuk diagonal. Nah, untuk sanitarinya kalian mendapatkan merek Toto. Sedangkan di atas wastafel juga sudah diberikan cermin. Nah, master bedroom dari rumah Desna ini memiliki panjang sekitar 3,1 meter dan lebarnya 4 meter. Dimensi ini merupakan luas bersih dari kamar di luar kamar mandi utama. Nah, posisi bukaan jendelanya juga dibuat menghadap ke taman di dalam rumah. Ukurannya cukup besar. Jika kalian merasa kurang besar, masih terdapat banyak ruang kosong yang bisa kalian gunakan untuk menambah luas dari keseluruhan kamar tidur utama. Pada bagian lantai, kalian mendapatkan tipe keramik yang sama dengan ruangan lainnya yang berukuran 50x50. Dan di atas pintu masuk juga sudah disediakan instalasi AC. Pada kamar mandi utama, terdapat dinding pembatas antara shower dengan toilet. Pada bagian atas toilet juga sudah disediakan instalasi untuk water heater, sedangkan di atas shower disediakan bukaan jenela kaca aluminium. Lantai dan dinding kamar mandi menggunakan keramik dengan ton warna natural pada dinding, sedangkan pada bagian lantai sedikit lebih gelap. Nah, di area wastafel, kalian juga sudah mendapatkan meja wastafel, serta terdapat satu cermin pada bagian dinding wastafel. Rumah dengan dimensi 9x25 yang dilengkapi dengan 31 kamar tidur ini dibanderol dengan harga yang sangat menarik, yaitu dengan hanya Rp2.900.000.000.000 dan harganya masih di Sanigo. Kondisi rumahnya baru belum pernah ditempati oleh pemilik. Posisi rumahnya juga cakep, di mana kalian lihat bagian depannya langsung berhadapan dengan taman klaster dan bukan rumah lain. Nah, ini merupakan salah satu nilai plus, di mana bagian depan jalan tidak akan banyak mobil yang parkir. Untuk luas tanah seluas 225 meter persegi dengan harga yang ditawarkan di bawah 3M, khususnya di daerah PSD ini, merupakan good bargain dan value for money. Buat kalian yang menambahkan ekstra space dan keleluasaan dalam menuangkan kreativitas di dalam rumah tinggal, nah, rumah Avani Desna ini bisa dijadikan tempat tinggal keluarga. Untuk legalitasnya sendiri, sudah PPGB siap AJB, jadi lebih mudah buat kalian untuk mendapatkan kredit dengan bank. Untuk survei lokasi, kalian bisa menghubungi saya di 0817-988389 atau melalui www.rumah23.net Linknya bisa kalian temukan pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton review Rumah 23 hari ini bersama dengan saya, Michael, dan sampai jumpa di review selanjutnya.